Oke, Halo Sobat Tempe, Welcome! Ayo, kira-kira siapa yang ketawa ke TV ketika mendengar opening Mbak tadi? Dan itu sepertinya udah jadi ikonnya Tempe Gaming ya? Welcome back! Oke, oke, sekarang kita masuk ke temanya langsung ya. Ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk, komen yang masuk, baik di Youtubenya Bang Tempe, di DM Instagramnya Bang Tempe, bahkan di WA pribadanya Bang Tempe itu banyak banget yang nanya. Di satu sisi mereka seneng karena bakal ada update terbaru, tapi di sisi lain mereka takut nanti propnya hilang lagi Bang kalau di update. Jadi, soal update terbaru ini mereka takut ya pada ketakutan. Oke, Abang bakal lurusin lagi biar nanti kalian gak bingung dan gak ragu-ragu ya untuk update Sakura School Simulator yang akan datang, meskipun kita belum tahu kepastiannya kapan ya. Jadi, kalau kalian ngikutin channel Abang dari awal, sebagai contoh ya, apakah setelah di update, bangunan yang udah kita bikin dari props itu, apakah akan hilang atau apakah masih ada Bang? ya, jadi ini Abang kasih bukti ke kalian ya. Dulu kalian inget gak, Abang pernah bikin masjid, Masjid Agung Sakura namanya. Jadi, Abang bikin masjid ini di Sakura School Simulator versi 1.0.35 kalau gak salah. Semuanya serba di versi itu, ya di versi itu ya kayak gini nih cuplikan videonya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk pintunya itu Abang menggunakan tirai waktu itu, waktu di versi itu. Kemudian, kalau kita cek di bagian belakang, di bagian belakang itu kerannya belum ada, jadi Abang bikinnya juga pakai apa ya, silinder kalau gak salah ya. Yang jelas, masjid ini Abang bikin waktu di versi 1.0.35 kalau gak salah sih ya, seperti itu. Nah, kemudian ada update lagi di versi 1.0.36. Jadi, waktu itu banyak banget ya update-annya. Nah, karena barangnya bagus-bagus, jadi Abang bikin tuh renovasinya. Makanya Abang itu kan penasaran banget ya, hilang apa enggak? Ternyata Abang bikin renovasinya, Abang keluarin masjidnya, ternyata gak hilang, ternyata masih ada. Makanya Abang renovasi lagi dari mulai keran, dulu kan pakai primitive object ya, tuh, biru-biru itu, itu pakai kayak silinder tuh kan. Nah, itu waktu dulu sebelum renovasi pakai update-an terbaru ya. Terus, setelah Abang renovasi pakai update terbaru, kayak gini nih ada keran-kerannya gitu. Kemudian pintunya juga Abang berubah, dari yang semula tirai Abang kasih dua pintu kayak gini, tuh kan lebih keren tuh. Nah, ini juga update-an yang terbaru. Jadi, intinya adalah, kalau kalian update, ya, bangunan yang setelah kalian save sebelumnya, itu bakal tetap ada. Karena ah, jaga bakalan hilang ya. Jadi, kalian gak perlu ragu-ragu buat bersihin handphone dulu, atau bersihin cash-nya dulu, seperti yang kita bahas kemarin, biar nanti kalau ada update, bisa tetap lancar nge-update-nya, ya. Oke, Sobat Tempe, semoga kalian udah gak bingung lagi ya. Apalagi sampai takut, oh nanti profnya hilang lagi setelah di-save kemarin. Gak bakalan hilang. Dan ini Abang udah buktiin semuanya. Nah, kalau informasi ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa klik tombol subscribe juga, biar gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax